Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah pencarian data secara dinamis menggunakan textbox tanpa menggunakan VBA script gitu ya. Jadi kita itu full menggunakan rumus Excel biasa saja gitu. Nah, di sini misalnya saya akan mencari data berdasarkan sales name gitu ya. Jadi ketika saya mengetikan nama smith, maka yang muncul akan smith saja gitu ya. Nah, seperti ini. Begitupun ketika saya itu mengetikan davis misalnya. maka datanya akan muncul davisnya saja gitu. Nah, ketika data di dalam textbox ini itu dihapus, maka datanya akan kembali seperti semula gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat pencarian data yang seperti ini bergerak secara dinamis? Oke, saksikan terus videonya. Jangan di skip ya, biar kalian itu paham gitu. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya gitu ya. Di sini saya sudah memiliki sebuah data. Datanya itu dari sales name sampai dengan tahun 2011 terus ke bawah. Oke, ketika digeser ke sebelah kanan, di sini juga ada kolom tambahan gitu ya. Ada kolom yang sudah saya beri nama rows. Nanti di kolom rows ini akan berisi fungsi row, search, small, dan juga rows. Oke, yang perlu kalian ketahui adalah, untuk membuat sebuah pencarian data yang bisa bergerak secara dinamis, itu kita membutuhkan kombinasi rumus gitu ya. Berbeda kalau misalnya kalian itu memiliki atau menggunakan Excel yang versi 365. Di dalam versi Excel 365 itu, cara-cara seperti ini itu bisa lebih ringkas lagi gitu ya. Karena di dalamnya itu sudah memiliki fungsi filter gitu. Atau rumus filter. Oleh karena Excel yang di bawah versi 365 itu tidak memiliki fungsi rumus filter, maka cara untuk membuat sebuah pencarian data yang bergerak secara dinamis itu menggunakan berbagai kombinasi rumus gitu. Oke, jadi silahkan kalian ikuti saja ya apa yang saya ketikan atau apa yang saya kerjakan di dalam video ini. Saya tidak akan menjelaskannya lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi. Takutnya video ini itu nantinya akan panjang gitu ya. Takutnya kalian juga nanti itu keburu bosen gitu ya. Oke, pada bagian kolom rows ini saya akan masukkan rumus rows. Oke, untuk array-nya saya akan arahkan di N5, kemudian di titik 2. Oke, pada bagian N5 yang awal ini saya akan kunci ya, F4. Oke, kemudian setelah itu dikurung tutup saja, tekan enter. Nah ini itu fungsinya untuk menginisialisasi baris gitu ya. Jadi ini itu baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian pada kolom search itu, saya akan masukkan rumus search, kemudian find text, saya akan arahkan di sini, dicari data ya. Oleh karena saya itu akan mencari data berdasarkan sales name, maka saya akan kunci dulu ini, kemudian di koma, within text-nya, kita akan arahkan ke sini ya. Saya arahkan ke sini, karena saya itu akan mencari berdasarkan sales name. Oke, setelah itu langsung kurung tutup saja, tekan enter. Nah jika sudah seperti ini, di double klik, ini kan nilainya 111 semua ya. Saya akan uji dulu dengan memasukkan nama smith di kolom pencarian. Nah di sini ya, enter. Nah maka akan muncul value seperti ini. Oke, untuk itu langsung saya akan membuatkan sebuah ini ya, apa namanya, uji ya, sebuah uji nilai true dan juga false. dengan menekan, bukan menekan ya, memasukkan rumus is number. Is number. Oke, langsung dikurung tutup saja di sini. Enter. Nah, jadi jika nilainya itu 1, maka true. Jika bukan, maka false. Nah seperti ini ya, true, true, dan false. Oke, setelah di inisialisasi, setelah diuji true ataupun false-nya, di sini saya akan memasukkan sebuah logika if ya. Jadi ketika nilainya itu true, maka yang ditampilkan itu adalah nilai yang di sebelahnya. Oke, if. Nah seperti ini. Kemudian koma, value if true-nya itu adalah ini. Oke, koma. Jika bukan, saya akan kosongkan. Oke, setelah itu di double klik ke bawah. Nah seperti ini. Kemudian pada bagian small and rose, di sini saya itu akan mengurutkan nilai terkecil yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan memasukkan rumus kombinasi small dan juga rose. Sama dengan small. Oke, array-nya saya akan arahkan ke sini. Oke, sorry. Sebentar ya. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan kunci, lalu koma. Nah pada bagian key-nya, saya akan memasukkan rumus rose. Oke, array-nya akan saya letakkan di sini. Oke, kemudian di titik 2. Oke, nah di sini saya akan memasukkan ini ya, mengunci ya, menguncinya. Oke, setelah itu kurung tutup, kurung tutup lagi. Enter. Oke, kemudian di double klik ke bawah ya. Nah seperti ini. Ini kan ada 6666 ya, ini tuh error ya. Untuk menghilangkan 6 ini, saya akan memasukkan if error ya. Aduh, sorry. If error. Oke. If error, value-nya sudah diketahui. Jika error, saya akan kosongkan. Seperti ini. Oke. Langsung di double klik ke bawah. Nah, maka dia akan mengurut ya. Jadi 1 di sini, 20 yang ini itu di sini, begitu pun 46 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan. Nah, pada bagian sales name ini, itu menggunakan kombinasi rumus indeks dan juga kolum gitu ya. Tinggal sama dengan indeks. Oke. Array-nya akan kita arahkan ke dalam data ini ya. Data, seluruh data ini. Oke. Iya. Sebentar. Kalian ikuti saja ya. Nanti file latihannya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Kunci dulu F4. Kemudian koma. Nah, pada bagian row number ini itu saya akan arahkan ke sini ya. Oke. Ke sini. Kemudian biar dia itu tidak ikutan bergerak ketika saya nanti akan diarahkan ke sebelah kanan. Di awalnya, saya kasih tombol dollar ya. Bukan tombol ya. Jadi karakter dollar untuk mengunci nya. Koma. Nah, pada bagian column number. Column. Oke. Columns ya. Jadi, masukkan rumus columns. Untuk array-nya, saya akan mengarahkan di R5 ini ya. R5. Oke. Kemudian titik 2. Seperti biasa, R5-nya akan saya kunci. Oke. Sebagai titik acuan awal gitu ya. Setelah itu, kurung tutup. Kurung tutup. Oke. Enter. Maka sudah muncul smith. Ini tuh smith, 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 smith. Jadi smith itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ketika saya ke bawah, maka dia akan error juga gitu ya. Oke. Untuk menghilangkannya, seperti biasa, kita menggunakan if error. Oke. Sorry. If error. Koma. Seperti ini. Gulung tutup. Oke. Jadi akan saya blok ke bawah, ke sini. Ya. Set. Oke. Terus saya akan ke bawahkan. Seperti ini. Sorry. Nah. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Saya akan rubah dulu formatting text-nya ini. Formatting number-nya. Menjadi ini ya. Apa? Accounting ya. Dengan menekan koma. 0,2-nya dihilangkan. Oke. Seperti ini. Kira-kira ya. Kita lihat. Oke. Ini sudah ada. Sekarang kita uji. Johnson. Copy. Saya akan masukkan di sini. Johnson. Enter. Nah. Ini sudah terfilter gitu ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan sebuah text box di sini gitu ya. Masuk ke developer. Buat kalian yang belum memunculkan menu developer-nya. Silahkan kalian masuk ke menu file. Kemudian option. Lalu pilih custom ribbon ya. Nah. Ini developer-nya silahkan kalian centang gitu ya. Lalu tekan oke. Oke. Setelah itu tekan insert di sini. Lalu pilih text box. Oke. Lalu kita letakkan di sini ya. Oke. Nah. Si text box ini sebelumnya silahkan kalian klik kanan. Masuk ke format control. Lalu pada bagian protection. Ini hilangkan checklist-nya ya. Ini kan seperti ini. Hilangkan checklist-nya. Di sini juga ya. Di sini juga. Di klik kanan. Di format cell. Nah. Si protection-nya hilangkan ya. Lalu tekan oke saja. Oke. Kemudian di pada bagian text box-nya. Klik kanan lagi. Masuk ke properties. Oke. Di sini di properties ya. Nah. Fokus di link cell-nya ini. Nah. Link cell-nya kita arahkan ke sini. S2 ya. Oke. Jadi tekan. Ketikan S2. Oke. Langsung enter. Jadi maksudnya itu seperti ini nih. Oke. Saya design mode-nya ini di klik ya. Jadi ketika saya memasukkan nama smith. Nah. Di sini juga 3C smith. Ketika di text mode-nya dihapus. Dia juga terhapus. Nah. Itu fungsi dari link cell-nya ya. Eh. Sorry. Bukan ini. Properties ya. Di properties. Nah. Link cell ini. Oke. Kemudian. Untuk merubah formatting text-nya. Silahkan kalian masuk ke font saja di sini. Misalnya. Misalnya. Saya akan. Memberikan font style-nya itu bold. Dan size-nya adalah 12. Lalu untuk text-nya saya akan diarahkan ke tengah-tengah gitu ya. Text align di sini. Lalu pilih text align center. Oke. Kemudian. Ini kan masih seperti menjorok ke dalam ya. Untuk merubahnya silahkan kalian masuk ke border style ya. Nah. Di sini ada border style. Silahkan kalian from. Pilih ya. From border style single. Oke. Nah. Untuk merubah latar belakangnya. Silahkan kalian masuk ke back color. Lalu. Tentukan saja warnanya. Misalnya ini ya. Oke. Di close. Kemudian. Si ininya. Kita arahkan ke sini. Timpa ya. Jadi disembunyikan. Nah. Jika sudah seperti ini. Design mode-nya kita. Klik. Biar dia bisa ditekan-tekan. Nah. Seperti itu ya. Oke. Langsung kita akan uji ya. Misalnya. Saya akan masukkan smith. Nah. Dia smith. Misalnya. Jonas. Jonas. Oke. Jika sudah seperti ini. Ininya kan masih banyak nih ya. Masih ngeganggu lah. Oke. Untuk itu. Kita hide-kan saja yang ini. Block semua. Klik kanan. Hide. Oke. Kita uji lagi. Smith. Oke. Seperti itu ya. Kemudian Jonas. Sorry. Jonas ya. Jonas. Nah. Gitu ya. Oke. Ini sudah berhasil. Lalu. Kita berikan freeze deh ya. Kita berikan freeze disini. Oke. Masuk ke view. Freeze. Freeze. Pense. Nah. Jadi. Supaya bisa seperti ini. Digelak-gelakan. Nah. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk menghindari sesuatu hal yang tidak kalian inginkan gitu ya. Misalnya gak sengaja ke delete gitu kan. Seperti ini. Nah. Untuk itu kita kasih protect gitu ya. Kita protect dengan password. Klik. Review. Masuk ke protect. 1, 2, 3. Misalnya oke. 1, 2, 3. Oke. Nah. Jadi datanya ini itu tidak bisa di edit-edit gitu ya. Nah. Gitu ya. Jadi. Ketika di delete. Nah. Dia gak bisa. Jadi ketika kita akan melakukan pencarian. Ketikan saja disini. Jonas. Nah. Gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian aja ya video kali ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak menjelaskan lebih detail lagi maksud-maksud dari kombinasi rumus yang saya gunakan gitu ya. Di dalam latihan kali ini. Biar videonya itu tidak terlalu panjang juga gitu kan. Takutnya kalau misalnya videonya kepanjangan kalian itu keperlu jenuh gitu ya. Ini juga kan video sudah di atas 10 menit gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk file latihannya silahkan kalian download di dalam kolom deskripsi video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Sampai berjumpa di video-video tutorial seputar Excel berikutnya bersama saya Ridwan Gibran tentunya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.